Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad akan membangun kampung kuliner otak-otak di Sungai 6 Kabupaten Bintan. Gubernur berharap dengan adanya kampung otak-otak ini dapat memudahkan turis untuk menikmati makanan khas Bintan yang sangat terkenal di Kepulauan Riau. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Dewi Kumalasari Ansar meninjau langsung rencana penataan kawasan wisata Seinam Kijang Kabupaten Bintan Kepulauan Riau pada selasa pagi. Dalam kunjungannya, Gubernur menyebut kampung Seinam akan dibangun pemerintah provinsi menjadi kampung wisata kuliner otak-otak dan kerumpuk hasil produksi masyarakat setempat. Kampung yang akan disulap menjadi kampung wisata ini diharapkan dapat menarik turis asing maupun lokal. Dan rencana tahun anggaran 2022 kampung ini akan kita sulap menjadi kampung wisata kuliner. Yaitu otak-otak dan tempat penjualan kerumpuk hasil produksi masyarakat di sekitar Bintan dan lainnya. Nah, maka kita sedang mendesain ini supaya nanti benar-benar menarik. Apalagi Kepri ini kan daerah kunjungan wisatawan mancanegara. Menurut rencana, pembangunan kampung wisata kuliner ini akan dimulai tahun 2022 mendatang. Kini konsultan perencanaan dan dinas tengah mendesainnya agar kampung ini tetap menjadi kawasan modern tanpa menghilangkan kearifan lokalnya. Selain itu, di kawasan kampung akan diperbanyak penerangan jalan serta tempat duduk di pinggir jalan bagi para pengunjung. Agar lebih menarik wisatawan, ornamen bangunan Melayu juga akan dibangun sebagai spot bersuafoto. Dalam penataan juga disiapkan panggung yang bisa digunakan multifungsi dan memberikan ciri khas dan bentuk warna-warni dengan konsep etalase yang perlu polesan menarik. Terima kasih telah menonton!